Di tengah memanasnya hubungan Kiwil dan Maggie, pesinetron cantik Heiko van der Vecken justru tengah berbunga bahagia. Kemarin tim Cek Fakta berhasil mengabadikan momen indah berupa sekelumit kejutan ulang tahun ke-18, darah kelahiran 18 Februari 2002 itu di lokasi syuting yang sengaja dibuat oleh para fansnya. Aku kaget karena aku gak ngebayang bakal sebanyak itu orang-orangnya. Tapi aku seneng banget. Ya ampun, ya ampun, aku gak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Tapi ngerasa kaget happy. Karena aku tahu ini orang-orang yang care buat aku. Dari surprise tersebut, terdapat fakta mengejutkan. Ternyata, bukan kali ini saja Heiko mendapat kejutan di hari jadinya yang ke-18. Sejak bermain di salah satu sinetron, Heiko memang menjadi idola. Sederet kejutan ulang tahun terus berdatangan hampir satu minggu lebih. Kaget sih karena, gimana ya, aku tahun lalu gak pernah surprise satu minggu, kayak ulang tahun satu minggu gitu rasanya gak pernah. Tapi happy. Heiko kini menjadi idola. Sejak itu pula banyak pria yang melirik dirinya. Bahkan kabarnya, salah satu lawan mainnya, Rangga Azov, telah mampu meluluhkan hati Heiko. Lantas benarkah, seringnya beradu akting di satu sinetron, membuat kuncup-kuncup cinta Heiko dan Azov mulai reka? Ya menurut aku sih, pasti di setiap sinetron, kalau kita lawan mainnya gitu ceritanya pacaran, pasti bakal dijodoh-jodohin. Tapi ya, yang penting kita profesional aja. Enggak ada pacar, jadi enggak ada sih. Yang ada tuh, ini si manajer aku, si Kariri. Dia dateng ke rumah aku, sebelum aku pulang syuting. Jadi aku pulang-pulang syuting, aku masuk kamar, aku kira maling. Ternyata ada dia yang taget, aku masuk kamar kayak, ah! Tiba-tiba ada orang gitu dalam kamar aku, ternyata dia. Awalnya susah, aku sih soalnya juga orangnya tertutup, awalnya, dan si Azov juga tertutup orangnya. Tapi, lama-kelamaan aku coba untuk kayak, yaudah aku ajak ngobrol, dia juga coba ajak ngobrol, kita ngobrol-ngobrol, lama-lama kayak ya terbangun sendiri. Meski menepis tak menjalin relasi spesial, namun para fans hingga kini terus menjodohkan keduanya. Rupanya, para fans sudah kadung bahagia melihat Haiko dan Azov bersama. Dan faktanya, Haiko sudah memiliki tambatan hati. Lantas, siapa pria yang mampu meluluhkan hati darah kelahiran Bali tersebut? Soal love, takut it doesn't matter, kita harus, semua orang tahu kita pacaran apa enggak. Yang penting itu antara aku sama dia. Sampai hari ke-enam, Bunga Citra Lestari masih rutin berziarah ke pusara almarhum sang suami. Dan seperti apa sosok almarhum asraf di mata para sahabat? Jangan kemana-mana, cek fakta akan segera kembali dengan fakta yang membuat penasaran.